Aparat kepolisian Polda, Papua meringkus dua pemuda atas kepemilikan ratusan butir amunisi dan ganja kering. Salah satu pelaku adalah warga negara asing asal Papua, Nugini. Diduga amunisi dan ganja tersebut akan dijual pada kelompok kriminal bersenjata di wilayah pegunungan Papua. Dua pemuda inisial CH dan FK diringkus aparat kepolisian Polda, Papua atas kepemilikan ratusan amunisi dan ganja kering. Kedua pelaku kedapatan membawa 102 amunisi berbagai kaliber dan 8 karung ganja kering ukuran 10 kg. Pelaku CH ditangkap di Tanah Hitam, Abepura, sementara FK ditangkap di Jalan Pasar Baru, Abepura. Penangkapan keduanya atas informasi masyarakat yang mengetahui akan terjadi transaksi ganja di wilayah Abepura. Yang satu, Poknum-Pokonu Gini, dan yang satu lagi itu orang Papu Gini tapi sudah sama di dok 9 orang. Dia sudah sama di sini. Jadi dua, tapi yang lainnya masih kita lakukan, terdedirikan pengembangan lainnya. Hingga kini polisi masih mengembangkan kasus ini. Dugaan sementara, ganja dan amunisi akan dijual kepada kelompok kriminal bersenjata di wilayah pegunungan Papua. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, Ainews melaporkan.